Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel, kita akan melanjutkan gameplay Starsend Nah terakhir kita udah menemukan sebuah piramid, tapi bang aja belum explore, kita bakal load game aja Kita masuk bareng-bareng, semoga menemukan sesuatu ya teman-teman ya Jadi, kalau kalian sadarin, ada beberapa peralatan yang bisa kita buat, cuman belum terbuka guys ya Nah ini, sepertinya kita bakal butuh blueprint nantinya Disini bang AJ bakal coba bikin ini dulu guys ya, karena di dalam piramid itu pasti gelap Bang AJ bakal membuat obor, kita bakal butuh ini ya bahannya ya, butuh tali disini bang AJ bakal pake resource, kita bakal bikin satu Kemudian kita akan membuat obor, yang bisa digunakan untuk mengeksplore piramidnya teman-teman ya Karena, oh gak agak gelap sih, cuman ya kurang terang aja gitu ya Ada udang dibalik batu Nah, ada obor kan enak nih Tapi lebih gelap pake obor ya, jadi ada banyak lagi itu ya Oke, disini ada gambar seperti gladiator teman-teman ya, ada patung ya Oh, ada suatu guys Gak ada isinya tapi Cukup menegangkan disini Kita bakal coba masuk ya Semoga, jangan-jangan nanti kita keluarnya ke tempat lain ini Oke, jangan berspekulasi dulu ya Eh, eh, teman-teman, ada suatu di ujung Nah ini, spy glasses Oke, ancient scroll Oke, teman-teman ya Ada ancient scroll Gue gak ngerti bahasanya Cuman ada gambar orang lagi bakar sesuatu Ya, kayaknya mereka membuat sesuatu dari sini ya Ada gambar seperti piramida Jadi ada tiga jenis piramida ya Masing-masing piramida itu beda-beda teman-teman ya Ada satu gambarnya seperti tanaman Ada yang seperti batu Hmm Oke Agak sulit dipahami Karena gue gak mempelajari arkeolog ya Cara keluarnya gimana? Oke New recipe Oh, itu adalah resep teman-teman Itu adalah resepi Oke, jadi ada berapa barang baru yang kita Nah Kita bisa bikin ini Blue powder Powder Green powder Dan red powder Itu teman-teman ya Oke, oke, oke Ngerti, 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 ngerti Oke, jadi kita Oh, ada satu lagi di sini Press to open Oh, ada barang guys Ada clay brick ya Kita bisa ambil Kemudian ada Ini kita bisa ambil Ada eggs ya Kemudian ada wooden plank Ada tali juga Gue ambil ya Ada cloth di sini Nah Keren sih gamenya Wah, keren, 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 keren Gue gak nyangkasih Ini ada Crude eggs ya Gue bisa bikin nantinya Wooden plank juga gak perlu kita Ini bisa dihancurin gak ya Coba ya guys Gak bisa ya demennya Gak ada namanya ya Oke Berarti kita gak boleh sampai ada yang tertinggal nih Kalau ada sesuatu Kita harus ambil ya Tapi kayaknya udah gak ada ya Kita lanjutin ya teman-teman ya Lumayan, kita mendapatkan Blueprint dan juga mendapatkan spy glasses Gue gak tau ya spy glassesnya buat apa guys Ini ada spy glasses ya Oh, untuk melihat ya Lokasi yang jauh Wih, keren sih Sidenya juga kok Oke, ada sphinx di sini Oke, ada kotak lagi Ada clay Ini Clay brick ya Kayaknya kita bisa bikin markas dari clay ya Atau dari tanah liat teman-teman Nah, ini ada blueprint lagi tuh teman-teman Oke Ada blueprint lagi Ancient scroll lagi teman-teman ya Nah Oh, cara membuat ini guys Cara membuat Oven buat ini ya Fireplace dan double bed Oh, bukan Itu ternyata fireplace guys Wih Apaan tuh? What the? Ngeri guys Ngeri, ngeri, ngeri Gempa, 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 gempa Kita bisa bikin fireplace teman-teman ya Double bed ini dan fireplace ya Gue kira bikin oven teman-teman ya Ternyata untuk fireplace ya Untuk malam hari Soalnya di burunnya tuh Kalau malam tuh Wih, dingin banget teman-teman ya Oh, ini Ada yang runtuh di sini teman-teman Barusan ada yang runtuh Kita butuh explosive barrel ya Kita harus ledakin ini Supaya kita bisa explore bagian sini teman-teman Oke, jadi ini gimana ceritanya ya Menarik ya Oke, jadi ada yang runtuh tadi Kemudian kita harus bikin Semacam bom Untuk meledakkan lagi Itunya Supaya kita bisa lewat Sekarang kita coba ke atas ya Oke Ada seperti lubang di sana Ngeri banget Oh Uh, jebakan teman-teman Oke, berarti kesimpulannya Jalannya cuma dari bawah sana Kita belum bisa ngelewatin lokasi ini Setidaknya kita mendapatkan beberapa blueprint Nah, kita harus eksplorasi lagi Berarti ya teman-teman ya Btb, karena kita kehausan Bang Je bakal minum dulu dikit ya Agak gelap Mau dimalumin guys Kita bakal keluar Gue suka bahagia mendapatkan beberapa barang Kita bakal makan daging dulu ya Eh, konsum Kalian bisa lihat ini penuh ya Kita gerak ya Mencari lokasi baru Jadi Ini gamenya lumayan menarik Gue kira bakal simple banget Ternyata gak simple yang Bang Je kira teman-teman ya Karena kita harus nyari blueprint lagi Kemudian nyari lokasi baru lagi Dan piramidanya itu ada misinya Enggak Enggak cuman Dateng, ngeloot, pergi Enggak ya Oke Sekarang kita sudah sampai di piramid Dan di peta kita udah nandain Ini piramidnya ya Kita bisa ke arah barat kalau mau Barat itu disini guys Oh, ada piramid lagi di sebelah Masalahnya gue gak ada air lagi teman-teman ya Oke, jadi kita bakal cari awasa dulu disini Bang Je gak punya air ya Ini bakal jadi momok buat gue Di gurun kalau kita Kehausan kita bakal keok guys ya Bakal kembali ke yang maha kuasa Masalahnya ini adalah Gak ada apa-apa disini Astaga Ya ampun Bercuma ya gue pake spy glasses ya Toh gak ada yang keliatan teman-teman ya PR nih PR nih Karakter kita udah mulai haus teman-teman ya Gue bakal nunggu stamina nya naik dulu Sekarang kita mau berburu ya Sepertinya Bang Je bakal butuh banyak air Jadi gue bakal bikin alat penampungan air Tapi bahannya adalah kita butuh kulit Dari hewan teman-teman ya Kalau kita gak punya kulit hewan Kita gak bisa bikin Aduh gak ada oase guys Ini apa ya Ada cekungan Kita ke arah barat ya Barat gimana sih Itu utara ini barat Ini barat guys Ini barat Karena kita terlalu Timur ya Jadi kita harus ke arah barat Supaya Menemukan lokasi baru Nah lumayan lah Kita gak terlalu panas ya Ada bayangan disini Aduh kena trik lagi Waduh mak Mama Saya terjebak mama Kita coba pake spy glasses ya Wah ada unta ya Wah ada unta guys Bisa naik unta kah Ada unta guys Unta gaming Wah ada oase disana Yes Syukurlah teman-teman Unta gaming Unta gaming Unta gaming Bisa ditangkap gak sih Coba ya guys ya Kalau gak bisa ditangkap Gue bunuh nih Unta sini dong I love you Unta Kamu mau jadi sahabat saya You can You can tame camel Oh kita bisa kasih Dia makan Makan daging Oh makan daging dia beneran guys Makan sekali Kita harus kasih makan dua kali guys Biar jinak Wih apa tuh guys What the hell is it Apa tuh guys Sumpah Wih Manjang Alien Oh Oh my god Oh my god Gue digigit alien guys Oh my god Ngeri banget coy Dek-dekan nih Merinding disco Kita diserang alien teman-teman Ngeri Ngeri-ngeri 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 Oke Kita bisa mentaming Unta teman-teman ya Wah ini menarik sih game nya Dan gue gak nyaka bakal ada monster seperti itu Kayaknya gue bakal bikin markas disini Kenapa? Karena ini deket dengan piramida Dan Kita udah haus banget Oke gue bakal segera minum dulu disini Karena ini cukup deket dengan piramida Dan Lokasinya lumayan strategis lah istilahnya ya Oke kita bener-bener Dehidrasi You are thirsty katanya Kita harus segera minum dulu Wah Ngeri-ngeri Ngeri itu malu Merinding disco bang aja Oke-oke Kita bakal coba Untuk Minum ya Aduh Gue gak tau gimana darah kita bisa naik ya Sepertinya kita perlu Melakukan sesuatu Untanya gak bakal luah bunuh ya guys ya Mau buah taming temen ya Kita minumnya banyak temen ya Makanan juga makan dikit ya Konsum Kemudian kita bakal isi air dulu Jadi bang aja pengen bikin ini guys ya Bang aja pengen bikin Tool Eh bukan Equipment ya Bikin ini guys Kok gak ada ya? Kemarin ada deh perasaan Tool ya berarti ya Mana? Bidon Ini dia deh Oh ini antidote rupanya ya Bukan Bidon ya Oh belum punya ya Oh ini temen-temen ya Leather canteen ini ya Butuh leather 3 buah Supaya kita bisa Ambil lebih banyak air Supaya explore kita jarak jauh Bisa lebih nyaman gitu loh Oh Oh Ada kijang disini Kita bakal pake ini aja Spear ya Boom Mati langsung temen-temen ya Oke panjang umur Kita langsung mendapatkan beberapa Leather disini Ternyata pake ini lebih gampang guys ya Dapat 2 leather Gue bakal buang barang dulu temen-temen Kita buang barangnya jumlahnya dikit Gue bakal buangin dulu bentar Oke Disini Bang Eci bakal bikin markas Kita butuh hammer kali ya Kita bakal bikin markas yang lebih proper kali ya Masuk akal gak temen-temen? Karena disini ada sumber daya juga Bang Eci bakal coba bikin markas yang lebih proper Torchnya gue buang dulu Gue bakal ngambil ini Hammer ya Kita bakal bisa bikin Pondasi disini Nah gini guys Kita bisa bikin rumah yang Nyaman gitu loh ya Kita coba liat dulu ya Kita bisa bikin apa aja nih Iya kita bisa bikin rumah Kemudian di dalamnya kita taruh bed Iya kan Kita gak bisa bikin double bed Kita bakal bikin wooden bed disini Kemudian bisa bikin storage box temen-temen Supaya bisa nyimpan barang Ya bosen gue pake shelter mulu kan Oke kita bakal bikin markas temen-temen ya Bahasnya semoga cukup ya Kita taruhnya dimana ya temen-temen ya Di bagian sini sih paling masuk akal ya Oke kita bakal bikin markas agak Sepetak dikit ya You don't have all required material Oke Gue butuh wooden plank Gue butuh wooden plank Gue bakal buang dulu beberapa barang gue yang gak kepake Ini gue buang dulu ya Ini hewan doang Kita bakal ngambil wooden plank Gue punya lock banyak ya Oh Gue jatuhin aja locknya Gue potong Nah kita bisa potong jadi wooden plank guys ya Masalahnya ini udah malam ya Eh kok jadi stick Salah 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 Wooden plank kemarin gimana ya Oh dari lock Di crafting Di crafting Di crafting Di crafting No guys Di crafting Di crafting Resource ya Wooden plank Kita bisa bikin Eee 14 Eee 18 buah deh Eh 20 buah deh 20 buah guys ya Agak lama prosesnya Jadi Bang Aji bakal Liat dulu Oke dia bakal bikin wooden plank 20 buah Wah indah banget ya Ada aurora guys ya Luar biasa Kayak di film-film Oke Gelap ya Gue pengen segera istirahat sebenarnya Tapi kita bikin Ini dulu ya Eee Pondasi dulu Setelah itu kita bakal bikin Tempat tidur Oke Kita bakal bikin pondasi Seperti ini Tem Kurang bahan Eh Oh Gak bisa ngecelek gitu ya Oh dia ngecelek Ngeceleknya ya Nah Gak mau ngecelek guys Kok mau gitu Hmm Tiga Oh bikin sepetak dulu aja ya Bikin sepetak dulu guys ya Kita kan masih gambel nih Oh bisa bikin tangga Oh bisa Keren 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 Kita bisa bikin pintu juga guys Di sini Oke kita bakal bikin Eee Wall dulu ya Wallnya Pintunya dari sana aja ya Oke pintu wallnya dari sana Kemudian Eee Wall disini Kemudian disini ada Ini temennya Ada jendelanya Ya kan Kemudian Eee Oh ini bisa bikin trap juga guys Oh bisa bikin tangga dan segala macem ya Wooden spike Nah ini nih Kalo Gue perlu nih Nanti gue taro di depan guys ya Oh gue butuh jendela ini Gue butuh jendela Kenapa Nanti kalo ada maklum buas datang Gue bisa tembakin dari dalem temen-temen ya Ini gue bikin kayak bunker aja kali ya Iya 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 Pakin jendela aja guys ya No Not enough lock Aduh lock Kita abis temen-temen Kita butuh lock ini Inventory gue abis nih Oh kita bikin tempat tidur dulu ya guys ya Bang Gaji tidur dulu sementara seperti ini ya Bang Gaji bakal bikin tempat tidur Tunggu 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 Placeable Wooden bed Kita butuh lock 1 dan cordage 1 Oke kita bakal bikin cordage dulu 1 Kita bakal ambil lock temen-temen ya Mohon maaf nih temen-temen Agak gelap ya Agak gelap Mohon dimaklumin temen-temen Gelap banget ya Mohon maaf nih Gelap-gelap gini nih Gue tau gak nyaman ya Jadi gue Minta maaf Oke Oke bang Gaji bakal bikin tempat tidur dulu guys ya Kita bakal tidur dulu Wih keren banget Kita bakal bikin tempat tidur dulu disini Wooden bed aja Crafting Tunggu jadi dulu ya Ini lama juga ya prosesnya ya Kalau udah jadi kita tinggal taruh sini kita tidur Oh gue bisa taruh tempat tidur sih Eh tempat tidur gue bisa bikin ini lagi sih Wallnya kita taruh yang ada jendelanya aja guys Karena gue bakal bikin bunker sementara ini Ah kurang lagi nih Materialnya Ini nanti kita hancurin aja ya Oke Gue bakal Taruh dulu barangnya Udah jadi kayaknya Wooden bednya mana ya Belum jadi Oh ini dia Nah kita bisa tidur guys ya Tidurnya disini aja lah di pojokan ya kan Agak gelap nih Tidur dulu tidur dulu tidur dulu Tidur dulu bosku Oke kita tidur dulu ya Di dinginnya malam Gue gak tau apa yang terjadi kalau kedinginan Kamu kebangunan di tengah malam Kamu melihat Langitnya begitu indah ya Wah selesai sih Ini menarkis ya Tapi agak sulit sepertinya Awalnya gue kira Ini game bakal gampang coy Ternyata Kita harus nyari satu persatu blueprintnya Supaya kita bisa bikin bom Dan ini menurut gue agak sulit sih Udah pagi Pagi-pagi Oke Bang Eji bakal bikin Pintu dulu kali ya Barang gue cukup gak sih Lock gue sisa satu Front gue masih banyak sih Cuman gue harus ngambil-ngambil dulu nih Minum dulu guys ya Minum sama makan dulu nih Eh onta kemarin mana? Itu onta kemarin guys Ontanya kita kasih makan guys Kasih makan onta guys Semoga dia bisa jadi Jadi ini gue guys Jadi pet gue Camel is fat Gak bisa ya Wih Ini cuman makan dari gue Tapi Gak mau jinak sama gue Gimana sih lu? Wah apa ya ini onta nih Yaudah nanti ya Siapa tau kita kasih makan sekali lagi Baru mau dia Oke kita bakalan coba ambil batu Terus disini Kita coba Dead plump Ini lumayan Kita bisa ambil makanannya Kita kasih makan onta nya ini aja kali ya Kita bakal ambil Apanya juga temen-temen ya Daunnya ya Yang kemarin belum gue ambil Yang kemarin belum gue ambil Daunnya tuh Mana ya kemarin Pone yang gue jatuin ya Lupa lagi gue Ternyata dimana tuh Frontnya kita ambil Nah lumayan nih Untuk bangun markas Jadi kemarin tuh gue Sempet Motong banyak kan Ternyata langsung abis Untuk dibikin markas Punya banyak lupanya coy Ini ya frontnya yang kemarin ya Bukan Hilang loh yang kemarin Oke Gue pengen ngancurin yang ini Bisa gak sih Dismantle Bisa ngancurin ya guys ya Tapi balik modalnya dikit Gak sepenuhnya temen-temen ya Bang C bakal bikin wall lagi Kenapa gue bikin terbuka seperti ini Supaya gue kalau ada Monster datang Kita bisa tembak dari di dalam guys Cep-cep gitu loh Jadi kayak barak gitu loh Eh bukan barak apa Bunker Kita bakal taruh pintu temen-temen ya Eh pintunya kok hadapnya Ke situ sih Kurang apa nih Kurang cordage ini Lock gue kurang juga Bentar ya Gue coba kasih makan dulu ya Si Onta ya Nah Onta Mau makan gak Udah Gak mau makan lagi dia Sabar ya Kurang sedikit Bahan Ini bakal ngumpulin lagi bahannya Gue harus perhatiin nih Durabila di kapak gue Palm disini Gak ada buahnya tapi Nanti kalau Onta nya udah jinak Kita pake Onta jalan-jalan gitu ya Temen-temen ya Jadi gak bisa khawatir nih Kita bisa Jalan-jalan dengan Onta Iya 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 Bahagia banget gue Kalau ada suatu yang baru tuh Kayak bahagia gitu temen-temen ya Kalian juga jadi gak bosen Kita jadi ada goal Kita menjinakkan Onta Bikin markas Kemudian persiapan Kita berangkat lagi nih Karena gue mau bikin Satu alat untuk Rampung makanan Dan juga Bang Eji pengen Eh minuman Dan juga pengen bikin ini Baju baru guys Baju baru Kita kayaknya Ada baju baru yang mungkin Lebih bagus sebenernya Bang Eji bakal tunjukin disini Equipment Kita kayaknya bisa bikin ini Tapi gue butuh cloth nih Nah masalahnya kita belum bisa bikin cloth Gitu loh Minggu juga gue Bikin cloth kayaknya butuh Ini ya Alat tenun guys ya Kita belum bisa bikin alat tenun Bang Eji bakal bikin Pintu dulu disini Ini gak ada pintunya nih Sama tangga ya Kita butuh tangga dan pintu temennya Bang Eji bakal bikin pintu Pintu Loh cordage nya kurang guys Kita bikin cordage dulu ya Ini cordage ini Untung gue punya banyak stem ya Oke kita bakal bikin tangga guys ya Stare ya Nah keren Tapi tangganya kok Terbang Kurang satu lagi nih Oke Nah oke Udah oke ya Lumayan lah ya Untuk sebuah bunker yang minimalis ya Kita bakal bikin atap guys Karena kalau Bade Bade Bisa bayangin lah ya Atap mana ya Wah kita bisa bikin markas Gak ada atapnya tapi Oh ini ya Ini foundation guys Kita gak bisa bikin atap temen-temen What the Oke mungkin bisa Cuman gue gak tau sarannya ya Ini bisa bikin obor Oh ini obor bisa kita pakai buat Itu kali ya Malam hari ya Kita bisa taruh obor guys disini nanti Nah kita bisa taruh bunker juga nanti Ini spike ya Oke Agak sedikit Membingungkan Karena gue gak bisa taruh atap temen-temen ya Kita tetap hidup Dan tidur Beralaskan langit Ada durability nya juga Terusnya gue ambil lagi ya Inventory kita udah mulai Oh gue bakal bikin tempat inventory ya temen-temen ya Kita bikin Tempat nyimpan barang temen-temen Oke Bang Aji bakal taruh tempat nyimpan barang Ayukatri Ini lumayan juga nih Kita bisa ambil untuk Ngambil ini nya Nah itunya Yang bisa dibikin jadi Tetali Ada ini gak Oh ada nenas guys Ada nenas Ada nenas Ada nenas Nenas ngurangin Terus dan Oh nambah Oke ini nice sih Kita makannya Kita dapet buah baru Ada nenas disini Nice Ini ada palm lagi Gue bakal Dead palm bakal gue potong ya Gue ambil dead nya dulu Udah gue ambil ya Click update sudah ya Kita potong dulu ya temen-temen ya Oke kita kerja keras dulu nih Karena Kita harus Nunggu jinak dulu nih Wah ada pohon pisang coy Oh ternyata ada pisang di gurun guys Ada pisang temen-temen Gakak bro Oke kita bisa simpen ya makanannya ya Gue gak tau disini makanan bisa busuk apa enggak Sepertinya sih gak bisa ya Menarik 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 permainannya Ngakak gue Oke gue bakal ambil dulu Kita bakal Membuat Ini ya guys ya Ini dulu dikit Membuat Tempat storage ya Kita bakal bikin tempat storage Placeable Ini dia Putus stem 10 Dan stick 4 ya Bahannya agak sulit ya Your inventory is full Inventory kita penuh Kita bakal buang dulu sesaat Kemudian kita bakal crafting lagi Ini gunanya kita bikin storage ya Supaya gue gak inventory penuh terus Beberapa peralatan yang Mungkin gue butuhin disini Gue bakal simpan disini aja Btw on tanya kemana ya Ya ampun Gue habis manis Sepah dibuang guys Dia habis dapat makan dari gue Kabur dia kurang asem Sabar sabar Kita kejar nanti Semoga dia balik lagi ya Kalau gak balik lagi pusing juga gue Oke muncul ya Kita bakal taruh storage nya disini Nah disini kita bisa simpen barang Gue bakal simpen makanan ini Karena gue ada 2 disini Kita bakal simpen ya Kemudian cloth juga gue simpen Ini gue simpen Yang jarang kita pake Kita simpen Makanan yang Ini kita bawa aja ya Esensial banget ya Ini kita simpen Yang gak pernah kita pake ya Ada batu disini Bakal butuh nanti Kalau peralatan kita habis Leather gue simpen Oke sementara gue bakal Pegang seperti ini dulu Harusnya cukup sih A base made from wood Will be damaged by sunstrom Oh kita harus hati-hati guys Wah ada badai guys Untung banget aja Udah bikin markas guys Cuman ini bakal Rusak temen-temen ya Kalian bisa liatnya Durability nya Jadi kalau kena badai Dia bakal Rusak temen-temen ya Kurang durability nya Tapi gak usah khawatir Karena kita udah punya markas Bayangin kalau gak punya markas Berabe nih Masalahnya adalah Bang Ece gak tau Cara bikin Atap temen-temen Kita bisa bikin lantai 2 Ini apa Fence ya Oh kita bisa bikin fence ya Oke 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 Gak bisa bikin atap temen-temen disini Belum bisa kita Ini kayaknya atap ya Gue gak tau Disini Bikin atap gimana caranya Yang pasti gak ada atap disini Oh ini dia roof Aduh Kebanyakan ngomong Ini ada roof Dudul Garut Oke kita kekurangan plank Bang Ece bakal bikin plank dulu Kita punya lock banyak Plank kita gak tersisa ya Oke Kita butuh dikit lagi ya Kita bakal bikin plank Empat lagi Kita bakal bikin roof guys ya Ada ternyata atapnya Nah kalau gini kan nyaman kita ya kan Mengasihkan 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 Ada sedikit Ini ya Makanya dibaca bang Iya maaf guys Gue gak baca ya Kurang dikit ya Kita tunggu buden plank nya dulu ya Nah gini kan Gak Gak terik ya Sejuk temen-temen ya Sandstorm nya juga udah beres Kita ngecek rumah abis ini Oke Kita liat ada yang rusak apa enggak Nah ini 40 Nah kita naikin ya Ini ada durability nya Kalian bisa liat ya Berkurang Kita bisa naikin jadi 100 lagi Iya Wah bagus ini game Tapi ini game Vibe nya itu mirip ini guys Stranded deep temen-temen ya Stranded deep ini mirip banget sama ini Oh oh Camel nya ilang dong Ontan nya ilang Gue berharap dia balik lagi Oh Eh 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 Bentar guys Kita kejirin guys Ini harus gue bunuh sih Kalau gue dapet dia Berarti dikit lagi nih Oke nice Kita butuh leather 2 lagi Untuk buat tempat minuman yang banyak Jadi gue bisa berjalan yang lebih jauh lagi ya kan Dapet daging lagi Nice 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 Oke Kita lanjutkan ya Wah panas banget Terik banget guys 40 derajat celcius Luar biasa Sabar ya Nyelup dulu bentar Ini onta ilang coy Wah keselin sih Untanya Ada Yuka lagi Kita ambil dulu Yuka Yuka paling sederhana sih Wajib diambil ya Yuka 3 ini wajib ya Bener sih Ini game bener Fibenya mirip Stranded Deep Jadi kalau temen-temen belum nonton Bang Eji Dia main Stranded Deep Stranded Deep itu game survival Mirip Craft Cuman dia versi HD-nya gitu ya Versi HD gitu ya Nah itu keren banget sih itu Nah itu ada boss-bossnya Kayak apa ya Kayak Megalodon segala macem Kayaknya disini ada juga deh Kita ambil dulu frontnya Temperaturnya luar biasa tinggi sih Tapi untung kita Gak bisa hit stroke gitu loh Takutnya kena hit stroke aja Oh ini dia Sorry 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 Temperaturnya super panas ya Dia bakal ngurangin air kita Super cepet Tapi karena kita di ose Kita gak usah kewater ya Tapi dapetnya 3 doang sih Ini ada gak? Gak ada Ontanya kemana ya? Kok itu onta ya? Ontanya hilang coy Gue ambil dulu Yuka nya ya Pisang kita ambil juga guys Pisang Nah lumayan nih pisang nih Bisa kita simpen ya Untuk persediaan makanan kita Untuk persediaan makanan kita Jadi gue karena masih persiapan ini Gue gak bakal bikin Oh ada ikan jangan-jangan Gue denger suara percikan air ya Di gurun ada ikan gak coy? Teman-teman Di gurun ada ikan gak? Ini kepanasan ya Gue nyelum dulu ya Kayaknya gak ada ya Tapi kehidupan tuh kadang-kadang aneh coy Bisa nongol tiba-tiba gitu loh Oke gue bakal ambil date-nya lagi Date-nya udah gue ambil dulu sih Itu masih ada tuh buahnya tuh Nah gue ambil ya Oke ini bakal gue force-nya Abis-abisan sih Ini lokasi Gue bakal kundulin nih Kita harus bikin bunker yang bagus nih Karena gue feeling kita bakal diserang juga sih Sama monster nih Kalau kita gak hati-hati Oke nice Frontnya udah banyak ya Kita butuh banyak front teman-teman Gue bakal bikin navigasi dulu ya Alat navigasi guys ya Gue pengen tau posisi kita di peta dimana Ada kodok disana Aduh ilang loh ontanya Ngeselin loh Kita bikin kodos lagi guys ya Satu ya Kita ke resource Bikin satu Nah kita kurang stamp nih Stamp kita dikit banget nih Gue bakal bikin marker disini Untuk apa? Untuk nandain ya Kita gak tau lokasi kita dimana Jadi bangun aja mau nandain nih Nandain rumah kita dimana gitu loh Nah di peta bakal muncul Nah kita disini nih Sekarang posisinya nih Kita bakal tandain ya Ada monster disini Nah gini Jadi ini game Gak ada petanya coy Kita emang Menggambar peta sendiri Dan menurut gue ini game yang paling rasional sih Untuk masalah ini ya Bener banget sih Selalu gue pikir-pikir kita Gak mungkin ya Punya peta guru nih ya Gak masuk akal gue Guru gak dapat tanya Jadi kita yang gambar sendiri Jadi dia ngukur ya Gue jalan sekian langkah gitu kan Ke arah utara Ditandain sama dia gitu Ini front bisa kita Hancurin jadi itu ya nanti ya Jadi yang kita butuhkan Untuk bikin tali Kita juga lumayan banyak sekarang Oke kita cek lagi ya Ada apa lagi disini Kita ada buah lain ya Pisang yang baru Pisang Ini dead palm udah gue ambil ya Oh belum itu masih ada buahnya tuh Nah buahnya kita ambil Tapi enaknya disini kayaknya Apa namanya Gak bisa rusak ya Gak bisa busuk guys ya Atau gak ada tulisannya takutnya Gue kira on tight Palmnya udah ini ya Udah mati semua guys ya Pohon ini palmnya Kelapanya Aduh ontanya ilang coy Menyesal gue Tau kita bunuh aja guys Kita dapet ini ya Dapet kulit ya Leather kita kurang dua nih Oke Gue udah potong lumayan banyak kayu temen ya Disini Kita bisa liat barang yang bisa kita Bikin apa lagi ya Makanya bakal coba Lihat kebanyan crafting Tool kita udah gak bisa bikin apa-apa Placeable Kita bisa bikin ya temen-temennya Fireplace Tapi gue gak punya Kita bakal bikin campfire aja Di depan rumah Untuk masak-masak Kemudian ada resource disini Gue gak butuh juga Kita butuh cloth ya Raw ham ini kita belum bisa bikin Oke Berarti kita butuh blueprint Tadi ada satu lagi pyramid ya Tadi gue rencananya kesana Setelah gue bisa jenakin Si camelnya Tadi ada tulisan Kita harus kasih dia makan dua kali Tapi setelah gue kasih makan dua kali Dia kabur ya Dasar emang Tapi jangan-jangan Ntar dia pulang bawa temen Jadi Bang Eji bakal coba Mengumpulkan beberapa sumber daya dulu Setelah itu kita bakal berangkat Kayaknya gue bakal istirahat dulu sih Satu malam disini Agak aneh ya Atapnya Bentuknya segi empat guys Oke Let's go Nice-nice Oke Sudah cukup banyak rangnya gue bawa Ada berapa ya Oh udah mau dua slot ya Kita bakal simpen Beberapa ya Gak usah bawa semua ya Karena gak bakal kepake Gue gak sabar sih Nyari blueprint nih Ini jam berapa ya Sayangnya disini tuh kita gak bisa lihat jam temennya Itu hewan gak sih Bukan Jadi gue gak tau Kapan gue masih keluar Dan kapan gue baru Sepatasnya pulang Kayaknya ini udah waktunya berangkat sih Gue berangkat aja deh guys Oke 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 Kita ambil ya Gue bakal simpen dulu Karena barang kita kebanyakan ya Kita bakal berangkat Belumnya kita makan dulu ya Gue bawa ini banyak Bisa dibawa dimakan ya Gue juga Oh gue bawa ini aja deh Hem Ini aja Kita simpen lock yang berlebih Ini Setelah 10 buah Kita simpen Oh gak usah ya Kita simpen yang 30 aja ya Yang 30 kita simpen Yang max-max ini Kemudian Daging Nanti gue bakal beruru Pasti dapet lagi Pisang gue simpen ya Ini gue bawa aja deh Kelapa gue simpen aja deh Oke Jadi kayak gini ya Leather gue simpen Eh gue bawa deh Nanti kalau bisa bikin Tinggal bikin doang gitu loh Kemudian Stick gue bakal butuh nanti Sisa-sisa yang udah gue butuhin sih Temen-temen ya Oke gue gak perlu Oh ini daging mentah Tapi nanti gue dapet lagi Cuma Oke Mix-ex Takutnya nanti kita ketemu Yang berharga lagi Oke Kita bakal minum dulu Setelah ini kita bakal berangkat ya Nah kalian nyari unta yang tadi Kita pergi dulu ya BTW darah kita penuh kembali Temen-temen ya Sepertinya kalau kita isi rahat Darah kita bisa keisi lagi Gitu Tadi kan kita diserang sama monster mengerikan tuh Untung berhasil gue bunuh sih Tadi udah abis loh semua gue Jadi spear disini tuh bukan buat nyolok-nyolok gini guys Tapi buat dilempar Untungnya spear terakhir kita itu berhasil Mengalahkan Si monster kelabang tadi Oke rumah kita kecil ya Serba guna aja lah rumahnya ya Gak perlu yang mewah-mewah Jadi tadi ada dua piramid ya Piramid yang ini belum kita explore Yang pertama itu ketutupan Semoga kita dapetin blueprint yang penting-penting lagi disini Nah gue lupa bikin marker lagi Gue mau crafting marker dulu sambil jalan ya Marker ya Kita bikin dulu Resource ini Cordage-nya Gue harus selalu bawa spear sih Mau gue taruh disini guys ya Oke kita bikin ya Placeable Marker Jadi semua lokasi baru yang kita temukan Kita taruh marker Supaya kita bisa menggambar petanya dengan Akurat Jadi lain kali kalo kita mau balik lagi gampang Gak gampang sih Tetep susah sih guys Misalnya kita gak tau kita dimana Liat nih Kita gak dikasih tau kita dimana ya Jadi kita harus Mencari tau sendiri Oh gue lagi disini nih Gitu Benerbiasa ini game Ini baru namanya game survival ya Gitu Air kita cepet banget kurangnya Ini ontanya hilang beneran ya ampun Sebel banget gue Udah dua kali kita kasih makan daging guys Bukannya ontai itu herbivora ya Makannya kaktus gitu ya Jadi ontai itu Salah satu hewan yang Kemampuannya luar biasa ya Mungkin dia ada pastinya Di suasana yang belum terekstrim kayak gini ya Ini bukan piramida gue yang tadi kan Sebentar guys Sebentar guys Gue kok suriga ini kayak piramida gue yang tadi ya Sebentar 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 Kita cek dulu Soalnya ini Ke arah barat Eh gak juga sih Iya ini ke arah timur Aduh ini kayaknya tempat tadi gue deh Di feeling gue kayak enak Jadi bolak balik kita Kalau bolak balik mau dimalumin ya guys ya Namanya di gurun ya temen-temen ya Gurun pasir mah susah Nyari sesuatu ya Nah ini kerennya kayaknya gamenya ini Mataharinya gerak deh Mataharinya kayaknya gerak deh ini Jadi bayangan dari Si piramida ini Bisa berubah-ubah posisi Wow 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 Oh oh Sama dengan yang sebelumnya guys Sama sama Ini cuman itu pintu masuknya Mohon maaf nih temen-temen ya Kita coba kesana deh Mungkin ada yang kecewa ya Aduh bang Itu mah pintu masuknya bang Mohon maaf temen-temen Gue gak tau piramida kayak gini Bentuknya gue kira Kita tadi itu masuknya dari piramid gitu loh Sebabannya pintu masuknya dari bawah Kita harus bikin alat untuk peledak dulu Baru kita bisa balik kesana Supaya kita bisa masuk ke dalam Kalau gak bisa masuk kita nih Berarti gue gak perlu nandain ya Karena gue udah tau Ini piramidain sebelumnya Udah kita tandain disono Kita bisa istirahat juga disono sebenernya Cuman kalau ada badai ribet nanti Oke gak ada apa-apa lagi disini Kita bisa gak sih bawa spear banyak-banyak Kita jadiin dalam satu inventory Kalau bisa bagus juga temen-temen Karena pake spear itu satu hit doang Gue baru tau Kemarin tau-tau gitu gue pake spear aja gitu kan Di episode sebelumnya gue cuman pake bow doang Bow tuh damage nya kecil banget Dan kelemahan di game yang satu ini Dia gak ini ya Gak di upgrade gitu loh Kalau di upgrade enak tuh Skillnya nambah Kayak di green hell Di green hell tuh kalau kita sering Pakai alat yang sama Skill kita nambah Bener juga sih logikanya Kita balik lagi deh Kecewa-kecewa Ontah hilang Ternyata lokasinya salah Kita ke arah timur aja kalau gitu ya Waduh kabutnya ngeri banget bos Ini nih Kita ke arah timur ya Cara liat timur gimana Cara liat timur itu Kalian bisa liat di atas ya Utaranya Ngarah ke timur kan Berarti kita sekarang ke arah timur guys Kalian liat merah aja Ya Merah itu Menadakan arah Ya Jadi kita sekarang Di timur Merahnya kalau ke kanan Berarti kita di timur Kalau merahnya di bawah berarti kita ke selatan Itu aja logikanya Biar gampang Mikirnya Karena Si Ini ke timur atau barat nih Ini barat cuy Ke barat Salah ngomong guys Ini ke barat guys Merah kanan barat guys Otak gue error Karena Kutub utak Kutub utak Merah itu selalu Ke arah kutub utara temen-temen ya Jadi kalau kanannya utara Berarti kita sekarang Ke arah sana kan Sana itu barat guys Kalau kalian liat di peta Eh di peta di kompas Maaf guys Otak gue error guys Gara-gara piramid Nah jadi kalau kita udah ngerti navigasi Kita gak bakal Tersesat Harusnya Karena kita kan tadi dari sini Kita kalau ke arah barat Kita bakal ke Oase ini Ini sama lah Ini sama lah kayak perjalanan Di laut temen-temen ya Ceritanya ya Jadi kalau di laut Orang kalau ngerti kompas itu Atau ngerti Baca rahasi bintang Kalau malam kan bintang itu Selalu gitu-gitu aja Bentuknya guys Mereka gak bakal tersesat Jadi orang-orang yang ngerti Astronomi itu Keren-keren Bukan astrologi guys ya Kalau astrologi itu Yang kalian Kalau lagi jatuh cinta Kalian cari Zodiac gue apa Jodoh gue apa Nasib persintaan gue apa Gitu ya Cocok logi biasanya Tapi ini Itu dia Kalian ketemu Ontahnya gak ada Gue cukup ngecewa sih Dengan ontah Kita gak boleh menyerah guys ya Kita bakal coba Ke arah barat sekarang Kita nyisirin sini Ini udah mulai sulit ya Kita gak dikasih clue lagi Cuman gue bisa pake Ini sih Teropong sih Kita coba pake teropong ya Gak ada apa-apa guys Gue ngeliat ada clue gak Ada ase Gak ada clue apa-apa loh Kayak wase Atau apa gitu Gak ada guys Wah ini bener-bener Tersesat di gurun kita nih Oke masalahnya adalah Gue udah bikin storage disini Artinya Ini jadi markas gue Kalau gue mau kemana-mana Ntar baliknya kesini lagi Ini jadi masalah Kita coba ya Ke arah barat ya Habis ini ya Kayak kerasati ya Perjalanannya ke barat Ambil berharap Dapet blueprint lagi nih Untuk bahan peledak Ini per banget nih Kalau kita gak dapet bahannya Ini bakal jadi episode-nya panjang Itu kalau kalian suka Kalau gak suka Gue pusing coy Kalau pada suka Gue seneng Oke Kita bakal makan ini aja Konsum Ini nya naik guys Oke gue kayaknya bakal bawa Makanan lain kali ya Untuk perjalanan panjang Kita bakal masak aja sekalian ya guys Bikin tempat masakan ya disini bentar Jangan dalam rumah ya Ntar kebakaran lagi Placeable kita bikin lagi Campfire Salahnya gue adalah Ketika kita pindah Kita bisa Membongkar semua barang Yang udah kita buat Nah yang kemarin kan Gue ada markas pertama Gak gue bongkar Sedangkan bahannya bisa kita bawa Gitu Ini trofi gak penting ya guys Ini cuma battle trofi doang Gaya-gayaan Alien head Oh ternyata aliennya bisa di Oh bisa dipanen Tapi gak apa-apa sih Cuma debat kepalanya ya Kita bakal taruh batu disini Kita bakal masukin kayu sedikit ya Kita split Empat buah Taruh wood disini Kemudian kita taruh daging Supaya dia masa daging ya Kita bakal tidur aja Tidur ya Oke gue cek dulu Recordan gue aman Karena oke Kadang-kadang gak ke-record guys Takutnya Apa yang kau melakukan Bulan Katakan padaku Bulan yang sangat Mendiam Ini orang stress guys ya Namanya Hidup sendirian di gurun Kalian get stress gimana ya Pasti depresi Berharap ada yang nolongin Berharap ada yang lewat Gitu kan Aduh hidup Memang sulit ya Oke Kita bakal Save game dulu Makanan kita gimana Oke Untungnya disini makanan gak bisa busuk Gak bisa kebakar Kita dapet coal disini Gue gak tau ini Kalo bisa dijadiin apa Tapi gue yakin Itu bakal berguna Suasaan nanti Gue cek lagi Barang gue ada yang ketinggalan gak Gak ada lagi ya Makanan udah cukup lah ya Empat dan ini lima Pick X gue udah mau rusak belum Pick X gue Crude X gue gak ada Durabilitynya gak dikasih tau ya Sisa berapa ya Ini jadi masalah Ontanya balik gak Gak balik Orang asem Gue dikerjain onta guys Diprank onta Bang Eji Kita ke arah barat lagi Temen-temen ya Diring gue di arah barat Gue mau bikin ini Kok disini gak ada Disini ada ya Mana tadi Light canteen ini Oh udah bisa bikin coy Tiga doang leadernya Kita udah bisa bikin ya Lead canteen ya Kita bisa bawa minum dua temen-temen ya Dengan demikian banget aja Dengan gitu karakter ya Kita bisa bawa dua Gue bakal isi dulu airnya nih Sabar ya Lagi di crafting nih Oh kalo udah jadi Dia bakal masuk inventory gue sih Langsung Harusnya Ini ya Namanya dia Kantin Kita bakal Reveal Nah kita udah ada Dua alat Untuk menampung air minum Dengan dua ini Semoga cukup Kita bakal ke arah barat lagi Sambil berharap Bertemu dengan hewan-hewan Yang bermanfaat ya Gue agak sebel Ontanya kabur Kayaknya kita harusnya Ngikutin ontanya ya Mohon maaf ya temen-temen ya Mungkin ada yang kecewa bang Ontanya kabur bang Kalo kalian tau Gimana cara Jinakin ontanya Juga boleh kasih tau bang Eji ya Supaya kita bakal Punya onta Kalo gak perjalanan kita Sulit guys Kalo ada kendaraan Kan enak tuh Sedih juga gue Ya antanya kabur dong Gue kira dia kasih makan Biasanya balik temen-temen Udah hari keempat temen-temen Kita harus bertahan hidup terus nih Supaya kita bisa Menemukan lokasi-lokasi baru Oh oh Gak ada tanda-tanda Kayak di depan Kita ke arah barat lagi Gak apa-apa Kita penuh persiapan kok Oke kalo ada alien Jangan lupa bisa dipanen Tadi gak gue panen Gue harus nyari Ini temen-temen ya Blueprint Blueprint paling penting temen-temen ya Karena kita kalo gak punya blueprint Kita gak bisa lanjutin ceritanya nih Karena ini game Selegal pikir-pikir mirip banget Dengan stranded deep Jadi kita harus explore sendiri Dan cari tau Apa yang harus kita lakukan Kalo kita gak nemu ya Kita gak bakal Ada progres gitu loh Wah payah nih Gak ada apa-apa coy Wah Bola balinya ribet nih Namang onta ilang eh Oke kita coba ke barat lagi Ini masih ke barat Gue bakal coba ke barat lagi Oh berarti kita liatnya jarum panjang putih ya guys ya Kalo jarum panjang putihnya ke kiri berarti ke barat Eh jarum kompasnya Jarum panjang Wah PR ini guys PR ini Waduh Belum ada tanah-tanah kehidupan Minum dulu bos Oke mantap bos Makanan gak usah khawatir ya Minuman juga Di game ini boros juga makanannya Nah stamina kita cepet abis Semua ini gara-gara onta Mohon maaf guys Gue kecewa sama onta Jadi gue sebutin terus Kita makan dulu ya Konsum Konsum panjang Nice Waduh Bener-bener gak ada Apa-apa literally Actually Oh my god Oh my god Oh my god Gue udah sampe sini nih Kayaknya guys ya Dan belum ada tanda-tanda Ada sesuatu Kita bakal ambil tempat tinggi Kita bakal ngecek dari tempat tinggi Harusnya dari tempat yang tinggi Kita bisa ngeliat sekitar ya Oke Saminanya juga agak cepet Abisnya Waduh Oh ada-ada Syukurlah temen-temen Bang EJ Menemukan wasa lain Disini ya Syukurlah 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 Tunggu Gue ngeliat ada hewan disana Kita coba pake teropong ya Oh bukan Kita lain hewan guys Oke Kita menemukan lokasi baru Bukan lokasi yang gue harapkan Gue berharap menemukan Lokasi yang bisa memberikan gue blueprint Tapi Mending daripada kita jalan Di tempat yang gak jelas gitu ya Kita bakal taruh marker disini Untuk ngeliat ya Kita bisa balik ke tempat semula Kalau kita mau Kalau kita gak bisa balik Terpaksa gue bikin camp sementara disini Nanti bakal gue hancurin Kita mau berangkat Seandainya gue punya kendaraan Oh Oh Gue ngeliat suatu ke disana Nah Kita menemukan ruins disini Nice Nice Oke Kecewaan gue Sirena sesaat Iya Iya Oke ada masa lagi disini Perlu bikin markas disini gak Oh ada onta temen-temen Oke onta kali ini Gue gak bakal kehilangan lu Gue gak bakal ngelepasin lu lagi ya Lu bener-bener bikin gue Marah Please Jadilah peniharaanku Eh kok ada dua ontanya Loh Tadi disitu Kok bisa disitu Oh ada Ada dua onta guys Oh gak cuman satu ya Dua temen-temen Oke Oke gue gak tau apa yang terjadi Kalau gue bunuh ontanya Salah satu Apakah yang lain bakal kabur Ataukah Kita dapat dulu deh Tata onta Give food Camel is fat Udah gue kasih makan ya Give food Camel is fat Udah apaan tuh Wih Ontanya nyantui aja bang Ini onta kok ada Ada nyamuknya guys Ada lebar disini Bentar 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 Keep mosquito away Using smoke or torch Ah kabur Torch 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 Nyamuk guys Ternyata di gurun juga ada nyamuk guys Kabur Gue baru tau di gurun ada nyamuk Gue tau sih nyamuk suka tempat panas Tapi gue gak nyangkan Dia bakal ada di gurun gitu loh Kalau di hutan percaya gue Soalnya nyamuk gak suka tempat terang guys ya Sebentar Sebentar WTW gue udah kasih makan itu Makhluk ya Kawas kalau dia mengkhianati gue lagi Aduh ada makluk alien coy Wah dia kesini coy Lihat tuh Wah Wah dia serang alien lagi guys Ngeri banget Wih onta Makan onta aja lah alien Jangan lah kau serang aku Dia kayak Are you ready to lose Ngeri banget coy Tembak lah Tembak lah Oh gak kemencet Wih tembak Aduh lontong goreng Bucel Eh 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 Jangan mati Jangan mati Jangan mati Oke oke Oh my god Alien Alien Gak bisanya Press A to loot Oh bisa kita loot guys Ada scalenya Ada cakarnya Ada kepalanya temen temen Oke Sepertinya ini bisa digunakan Untuk membuat senjata temen temen ya Oke 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 Hah ngeri 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 kenapa Karena kita bisa liat dia datang ya temen ya Kita bisa liat dia datang dari ujung sana Kayak Siap lah kamu ya Akan kemakan kamu hidup hidup Ngeri banget coy Oke onta dimana onta Nah disini banyak tanaman Jadi gue bisa ambil ya Itu ini gak gitu guna ya guys ya Ini cuma untuk Dijadikan trofi doang Jadi gue gak usah khawatir Ini mungkin nanti bisa gue simpan Untuk dijadikan senjata Dan armor Kalau gue liat dari namanya sih Kayaknya ini bakal jadi armor Dan ini ya Cara jinakin onta gimana ya Oh ini ada Sumber stone ya Depositnya stone Unta Unta Mau makan gak Nah Kita bisa langsung jinakin guys Wah Temen Baikku Apply Oke temen-temen Kita punya temen guys Kita bisa craft saddle guys Yeay Kita teming Onta Tunggu temen-temen ya Oke Gue belum punya Oh gue bisa bikin saddle ya Saddle guys Butuh load Nah Cara bikin Oh ini tempat untuk Kita bisa kasih makan Camel kita guys ya Camel bag Kita bisa ambil barang Pake camel kita Tapi gue butuh Cloth temen-temen Oke camel Kamu harus temani saya ya Temen baikku Tunggu gue tandain dulu ya Lokasinya Kita Jadi intinya dia harus dikasih makan Baru dia jinak Gitu ya Gue bisa Oh Oh ada kalajengking Oke kita ada kalajengking disini Oke kita bisa ambil ekornya Tunggu tunggu Gue bakal bikin marker dulu disini Marker gue tadi mana ya Gue bunuh dulu ya Ontain tersisa Gue coba bunuh Ontain itu guys Gue pengen tau Apa yang terjadi Kalau gue bunuh Ontain ini Apakah gue bakal dapet Lootan yang bagus Gue butuh ladder lagi ya Nantinya ya Siapa tau kita butuh Sesuatu kan Maafkan saya Ontain Saya sudah mendapatkan temanmu Boom Waduh disurut gue Wih mati gue Mati gue Oke gak mati ternyata Ngeri juga Ontainya Ini runtuk balik loh Semoga Ontainya satunya gak marah ya Oke dapet 3 ladder Nice Kita dapet 3 kulit Dan daging 4 ya Inventory gue penuh teman-teman Oh my god Oh ini bisa Semoga Ontainya gak marah Ontainya gak marah ya Kayaknya ya Sekarang kita ada disini guys Oke ini ada awas Ontainya Ontainya Oke kita bisa naik Ontainya Untuk pergi ke lokasi berikutnya Kita coba ke lokasi berikutnya Karena ini udah terang banget Eh gue bakal minum dulu guys Ambil air dulu Ambil air dulu Ambil air dulu Oke nice Kita bakal berangkat Antanya bakal gue pulang Nanti gue belum punya saddle Mohon maaf ya Presti to make Camel in the area follow you Oh bisa lari guys ya Wuh kenceng banget coy Kita bisa on Wah ini game bagus juga Oke banget juga Nyangka kita bakal bisa Ngetaming seperti ini ya Inventory gue penuh lagi Aduh gimana ya guys ya Oke semoga kita bisa lah Pulang dengan selamat ya nanti ya Markas gue lumayan jauh soalnya Nanti gue bakal pilih markas lagi Setelah kita Dapet lokasi ini Semoga dapet Blueprint yang bagus aja Barang sih gak gitu penting sih gue Oh ini cuman ruin gini doang guys Terbuka rupanya Sebentar sebentar Ancient structure Nah ini sumur nih guys Sumur sumur Oh kita bisa bikin sumur nanti nih New recipe Bisa bikin sumur coy Oke kita udah bisa bikin Mati gak gue Mati gak gue Please jangan mati dong Please jangan mati dong Oh no Ngeri banget guys Darah gue sekarat Kena mental gue guys Oke gue dapet claw Sama dapet Ini dapet tail nih ya Dapet ekornya kali ini guys ya Dapet ekornya gue simpen dulu ini Aduh Gue kena mental coy Gue kena mental Oke masalahnya adalah Gue belum tau Gimana cara Memcrafting dari Barang-barang alien ini temen-temennya Ini ada pintunya gak sih Aduh Gue kemarin ini disku ya It's hot It's hot Sabar 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 Ini ada pintu masuk nih Please Oke ada pintu masuknya Ini ada gambar Gambar Sesuatu guys Oke ada apa Metal ingot Oh metal ingot Clay brick Oke 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 Barangnya gampang diambil Kalau didapet gue buang dulu ya guys ya Daging gue gak butuh Eh apa tuh kebuang tadi Ini gak bisa diambil Ini ada metal ingot ya Dan ada clay brick Bisa kita gunakan Untuk bikin sesuatu nantinya Oh salah Oke Oke Gue kenapa sih Aduh Gue kira Kayak ada ekor kalajengking lagi Mungkin nanti bisa bikin Wah ada clay Ada ammo Gue gak butuh ya ini Oh punya gue gue buang aja guys Perut X gue Ini ada durability-nya Tapi gak kebaca Gue ambil yang baru aja Ini apa nih guys Artifak Artifak Apa tuh Artifak apa tuh Kita menemukan artefak temen-temen Mana artefaknya Mungkin di crafting ya Gue menemukan artefak Tapi gue gak tau itu apa guys Waduh Waduh PR nih Artefak Temp gue buang dulu Kok gak ada di inventory gue Tadi ada artefak disini guys Gue gak tau itu bug atau apa Tadi ada artefak ya Cuman di inventory gue gak ada Tunggu Kita kalem dulu Emang beneran gak ada sih ini Gak ada ya guys ya Gak ada Gak apa-apa Kalem-kalem Kita makan dulu ya Ini ada Oh ada clay brick Nice Ini gak bisa masuk Ada Ini juga Mayar orang Ini kayaknya Tampak harta karun gitu ya Wuhh Merih Ada clone date Kita ambil lah tadi Oke Dapet cloud Dapet cloud Nice Ini gak usah ya guys Wooden plank gampang bikinnya Jangan sampai ada tertinggal Oh udah gak ada apa-apa lagi ya Oke Gue cukup senang Dengan Apa yang gue dapetkan disini Temen baikku Kita ke Tunggu tuh Jangan lupa kita bikin ini guys ya Bikin Pertanda guys ya Marker Marker Kita butuh stick lagi Bentar gue bawa lock Drop dulu bentar ya Bar Kita bikin marker dulu Keras Oke kita ambil locknya Kenapa harus dipercayain ya Kenapa gak bisa di klik kanan aja Kayak itu ya Inventory is full Duduh Garut Ngebug dia Ngebug Ngebug Aduh Salah gue Ngebug dia Gak jadi dibikin ya Wah Ilang bahan gue Jadi kalau inventorinya penuh Kita gak bisa crafting guys ya Tadi gue salah Gue langsung ambil barangnya Tunggu selesai dulu Sabar ya Bapak onta Crafted marker Oke kita bakal pasang ya Maaf ya Gue masih Belepotan megang tombolnya Nah kita Ini ada Oke Ininya lupa gue hancurin ya Ininya gue hancurin aja ya Oke kita bakal ke arah timur Berarti guys ya Ke arah timur ya Sekarang liatnya Kalian liat aja ya Jarum panjang putih guys Ikutin putih aja ya Putih itu akan mengarahkan kita Ke lokasi Yang akan kita tuju BTW darah kita penuh lagi loh Berarti kalau Dahaga kita Dan Hunger kita keisi Regen sendiri darahnya Temen temen ya Jadi kita gak usah khawatir Karena kita bakal mati Gue juga baru paham nih Nah masalahnya adalah Gue harus bikin tempat makan Onta Supaya gue bisa menggunakan Onta ini untuk perjalanan jauh Dan mencari Sumber Ini Ini ada batu Gue ambil dulu guys Kadang batu itu susah didapet guys ya Mending gue ambil dulu nih Woy sabar Onta Woy didorong sama Onta Gak sabaran nih Onta Lapar apa lu ya Mau lapar Mau makan Enggak tuh Oke gue dismantle Let's go Let's go Kita balik dulu ya Itu apaan ya Oh bukan apa-apa guys ya Gak ada apa-apa Kita bakal ke arah Timur lagi Teken T Untuk make camel In area follow you Teken T Untuk Supaya Ontanya Ngikutin gue guys ya Jadi kita bisa Nyuruh dia ikutin kita Sedangkan kalau Udah jina ya Kalau belum jina gak bisa guys ya Jadi kita harus kasih dia makan Dua kali dalam satu hari Bukan dua kali di hari yang berbeda Tadi gue salah baca ya Gue liat dia tulisnya emang Twice ya Beri makan dia twice Cuman gue gak baca Detail gitu loh Tadi waktu kita pertama kali ketemu Onta Ada tulisannya gitu Kita ke arah timur ya Naik dikit ya Agak timur laut Nah kalau gini kan udah ngerti ya Cara ngeliat kompas ya Cara ngeliat kompas adalah liat Arah dari Jarum panjang warna Putih Belum tentu sih Belum tentu coy Jadi intinya Kalau merah itu ke utara Berarti kita Arah kelurusan kita itu kan Ke timur ya Belum tentu ya guys ya Soalnya kalau Dia mau Ke arah selatan itu Kalau dia ke arah selatan itu Jarum panjang putihnya di atas guys Aduh Kemencet Gue pencet shift kelamaan Maaf guys Aduh semoga gak Gak geser tuh audionya Biasanya kalau kemencet Geser dikit audionya Soalnya disini larinya Harus ditekan shiftnya Mana ya markas gue Oke ontak kita udah abis stamina Loh Kok gak ada bayangan gue Wah ini yang bikin Game gak niat nih Bikin bayangannya Setengah setengah Ternyata kita itu adalah Malu gaib guys Gak ada bayangan kita nih Harusnya disini sih Harusnya terlihat sih Bayangin nih ya Kalau kita jalan kaki kesana Penderitaan kita gimana tuh Wah pake camel aja jauh banget Gimana ya Solusinya ya Oke gue bakal cari tau Kita harus explore kemana dulu Gue harus kesini sekarang kan Dan ini kesini aja jaraknya Luar biasa jauh temennya Kita belum ke arah-arah utara loh Gigi nih Oh oh Oase gue mana ya Cara paling tepat adalah Setiap kita pindah ke Oase baru Kita bikin markas baru Cara paling gampang udah Itu piramidnya Berarti udah mau sampai Gue bakal bongkar Nanti ya Setelah ini Gue bakal bongkar Oase kita Bangun pagi Langsung kita bongkar semua Ambil peralatan yang penting doang Kita berangkat ke lokasi berikutnya Itu sih solusinya Oase nya mana ya Piramidnya udah ketemu Oh kayaknya kurang ke atas Ini tadi gue Masalahnya adalah Gue takut ada barang yang ketinggalan Oh itu di Oase Agak dalem soalnya Kita udah balik lagi ya Ke markas kita temen-temen ya Jauh banget Jauh banget Bener-bener jauh banget Dan gue gak tau nih Apakah kita bisa lebih cepat lagi Dari ini atau enggak Kalau bisa lebih cepat Lebih baik sih Gue harus taruh Ini ya Tempat makannya si camel ya Kalau gak ntar dia kabur Temen-temen ya Brabe gue Oke kita bakal bikin tempat makannya dia dulu Placeable ini ya Tempat makannya camel Butuh 6 wooden plank Gue bakal simpen barang gue dulu Simpen dulu Simpen Float nya Kemudian Kemudian Ini gue simpen dulu Tapi Kayaknya disini memang harus ada markas guys Karena ini deket dengan piramid Masuk akal kan Masuk akal juga Gue ambil lock nya Gue bikin wooden plank dulu ya Bikin 3 buah ya temennya Eh 6 maksudnya Eh 6 maksudnya 1 2 3 Oke Selain ini gue bakal bikin Tempat inventory lagi Untuk nyimpen barang Karena ini gak cukup nih Gak cukup banget ini Jadi guys sebelah tetangga gue lagi Perbaik Lagi ini Renovasi rumah guys Bikin kanopi segala macem Jadi ya Kalau ada suara getok-getok Dimalumin ya guys Ini barang kita dapat dari alien ya Oke Wooden plank udah di craft Kita bakal bikin Tempat makannya dia Oke lagi dibikin ya guys ya Kita bisa bikin ini juga Saddle sih Oh ini bakal membuat Riding more comfortable Ini kita bisa bikin guys Saddle nya Kita bisa bikin Kita bisa milih style 1 ya Gue bikin saddle dulu aja deh Gue bikin saddle dulu guys ya Kita punya cloth Bangga aja bakal bikin saddle Karena kita bakal sering pake saddle ya Craft ya Oke Gue udah bikin tempat makannya Kita bakal kasih aja Tempat makannya disini aja Di depan makannya kita Press E Loot Oh ya makan nih Makan bro Lo makan disitu ya bro Gue bakal bikin kotak ini ya Kotak lagi guys ya Placeable Oh tadi gue udah bikin saddle ya Bentar bentar Gue bikin kotak lagi satu lagi Stamp 10 Stick 4 Stamp nya ambil dari sini Stick nya dari lock Stamp nya 10 ya Berarti ini butuhnya 4 buah Split Kita buang lantai Kemudian stick ya Split 1 Dup Kita ancurin semuanya Abis ini gue pasang saddle guys Oh ini jadi 2 stamp doang ya Bolehnya 10 Bentar kita butuh stamp 10 ya Bulat banget ya Soalnya kalo dibuang banyak tuh Dia jatuhnya banyak coy Bingung juga gue Dia harus di split dulu nih Split 2 Buang 2 nya Kita ancurin gitu ya Dia gak bisa di ancurin di inventory Jeleknya ya ini game disitu sih Mungkin codingnya ribet ya Oke gue dapet stamp Oh iya entah sini Kita Teman baikku ya Nah Sekarang kita udah punya saddle Gue gak tau ini efeknya apa Tapi harusnya ada efeknya guys ya Jadi kita udah punya saddle Ih keren Oke lah temen-temen ya Bang aja bakal bikin ini satu lagi Supaya kita bisa nyimpan barang lebih banyak Kita bisa bikin well juga Masalahnya adalah Gue udah punya oase Berarti kemungkinan kita bakal ke lokasi Yang gak ada airnya sama sekali Dan kita bakal perlu membuat water well Nanti ke depannya Berarti kita bakal ada perjalanannya Sangat panjang sekali temen-temen ya Dan gue harus persiapan dulu Sebelum kita Melanjutkan perjalanan kita Nah buat temen-temen yang mungkin ada tips dan trik Kalian bisa komen di bawah Dan beritahu Bang Eji Apa yang harus Bang Eji lakukan Sehingga nanti gue mainnya gak mengecewakan gitu loh ya Gue bakal simpan alat crafting disini Yep Metal Kemudian ini Disini ya Ini batu ya Makanan gue simpan disini ya guys ya Makanan-makanan dan Apa namanya ya Sumber daya yang basic-basic Gue taruh sini dulu ya Makanan juga Apa sumber daya aja ya Sumber daya aja deh Yang dari hewan-hewan buas Kita taruh disini aja ya Yang basic-basic kita taruh disini Stone Gue bakal split dulu 10 Kemudian makanan Mungkin gue bakal simpan disini Gak usah simpan lah ya Kita bawa aja ya makanannya ya Peralatan Kayaknya gue bakal butuh semuanya nantinya Oke Begini aja Gue bakal savekin dulu Jadi terima kasih temen-temen Buat orang Orang Kalian semua yang udah nemeni Bang Gaji Kita udah berhasil mendapatkan onta Dan Mencoba masuk dalam piramida Next Kita bakal lihat ya Apa yang bakal kita temukan lagi Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini Kita lanjutkan lagi di episode berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.